Intro Selamat pagi anak-anak ibu semuanya Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya Walaupun kita belajar secara daring Ibu harap untuk anak-anak ibu semuanya Tetap rajin mengulang-ulang materi pelajaran kita di rumah Nah, anak-anak ibu pada saat ini ibu membuat video pembelajaran Yaitu tema 6 Yang berjudul merawat hewan dan tumbuhan Dan subtema 1 Yaitu hewan di sekitarku Nah, pada saat ini ibu mau bertanya sama kalian Di rumah kalian Pasti kalian mempunyai hewan peliharaan Sebelum kita Ibu bertanya sama kalian Hewan peliharaan, apa saja yang termasuk hewan peliharaan? Banyak yang anak-anak ibu hewan peliharaan Ada kucing Ada ayam Ada sapi, ada kura-kura Banyak hewan peliharaan Nah, jadi kalau kita memelihara hewan Kita harus taat dengan peraturan-peraturannya Apa itu peraturan atau tata tertip? Ya, kita bukan hanya harus memelihara hewan itu saja Tetapi kita harus tahu tahap-tahapnya atau peraturannya Peraturan apa atau tata tertip itu apa Segala sesuatu yang harus kita penuhi Ingat ya Peraturan Peraturan yaitu segala sesuatu yang harus kita penuhi Nah, peraturan ini di mana saja? Peraturan ini beraku di mana saja tempatnya Misalnya di sekolah ada peraturan di sekolah Di rumah ada peraturan di rumah Di tempat bermain ada peraturan di tempat bermain Di mana pun kamu ada peraturan yang harus kita taati Yang harus kita penuhi Nah, contoh peraturan di sekolah Apa itu contoh peraturan di sekolah? Setiap peraturan di sekolah pasti mempunyai peraturan Sekolah kita mempunyai peraturan apa? Contohnya Datang tepat waktu Datang tepat waktu Nah, kalau kamu pergi ke sekolah Kamu harus datang tepat waktu Ingat, masih ingat ya Kalau kita berbunyi itu pada pukul 7 lewat 15 Nah, setelah jam 7 lewat 15 Itu semua sudah baris di depan kelas Nah, kalau kamu terlambat dari jam 7 lewat 15 Maka kamu dikatakan tidak mengikuti peraturan sekolah Jadi, kamu harus ubah Kamu harus lebih cepat lagi datang ke sekolah Apalagi selain itu Disiplin Apa disiplin itu? Contohnya Kamu mau pakai baju seragam itu Harus lengkap Pakai dasi kalau kita upacara Pakai dasi Pakai topi kalau kita upacara Pakai tali pinggang Nah, itu semua Itu adalah peraturan di sekolah Yaitu disiplin dalam hal berpakaian Bukan hanya itu Kita juga disiplin Disiplin dalam hal apa? Misalnya kita mengerjakan PR Kita harus disiplin Disiplin mengerjakan PR Kita tidak menyuruh orang Tidak menyontek punya orang Itu namanya kita disiplin juga Nah, apalagi Mengerjakan tugas sekolah Nah, pada saat kita belajar Pada saat seperti ini Di sekolah Kita juga harus mengerjakan Tugas sekolah kita Jangan sempat kamu Tidak mengerjakan tugas sekolah Nanti kamu kena marah Sama ibu guru Jadi, setiap itu Setiap peraturan-peraturan itu Harus kita taati Kita kerjakan Tadi kan ndak ibu bilang Peraturan itu apa? Segala sesuatu yang harus kita penuhi Jadi, kamu penuhi peraturan di sekolah itu Oke, anak-anak ibu Ada juga tata tertib Tata tertib atau peraturan yang harus kita laksanakan pada saat kita berolahraga Kamu pernah kan berolahraga? Apa tata tertibnya? Apa peraturannya? Nah, peraturannya itu yang pertama kali kamu harus pakai baju olahraga Makanya, kalau kamu pada saat berolahraga Atau sekolah bertatap muka Kamu kalau pada saat jam olahraga Kamu itu pada hari itu akan pakai baju olahraga Nah, pakai baju olahraga Baru sebelum kita berolahraga Melakukan apa dulu? Melakukan pemanasan Pemanasan Setelah kita selesai olahraga Kita melakukan pendinginan Agar apa kita melakukan pemanasan itu? Agar tidak cedera Ya, anak-anak ibu ya Apalagi melakukan arahan guru dengan baik Misalnya gurunya bilang Ayo, putar tangannya Ya, kamu putar Ikut arahan guru Jalan di tempat Kamu lakukan jalan di tempat itu pada saat peraturan berolahraga Kamu harus ikuti peraturan itu Jangan tidak kamu ikuti arahan guru kamu Pemanasan dan pendinginan itu juga harus kamu lakukan Oke, anak-anak ibu Jika kamu melanggar Nah, ada nih anak-anak suka melanggar peraturan Apa yang akan terjadi? Maka, kalau kamu melanggar peraturan atau tata tertib itu ketika berolahraga Maka, kamu akan cedera Misalnya tangan kamu terkilirlah Atau kaki kamu Atau kamu terjatuh Itu bisa Mengakibatkan kamu temuka Itulah akibatnya jika kamu tidak mengikuti peraturan pada saat olahraga Oke, anak-anak ibu bisa ya Berarti Apa lagi yang harus kita lakukan di saat itu Di saat peraturan-peraturan itu Mengelesaikan tugas Tugas kita Itu harus tepat waktu Misalnya, nah pada saat ini juga kita daring Pelajaran kita secara daring Itu kan ada peraturan-peraturannya Pada saat ini hari Senin Misalnya hari Senin Mengujakan LKS Halaman Pembelajaran 1 Halaman misalnya 1 sampai 3 Yang kamu kerjakan Itu juga menyelesaikan tugas dengan tepat waktu Jangan tugas sekolah kamu tumpuk-tumpuk Kalau kamu tumpuk-tumpuk Kamu nanti yang kewalahan Oke, anak-anak ibu Ada juga beberapa tugas Ada tugas individu Ada tugas kelompok Tugas itu ada dua Tugas individu dan tugas kelompok Tugas itu ada dua Yaitu tugas individu Tugas individu dan tugas kelompok Tugas kelompok Kalau dikatakan tugas individu Yaitu tugas yang kamu kerjakan sendiri Atau tugas yang kamu selesaikan sendiri Tanpa bantuan orang lain Itu individu, kamu sendiri Apa contohnya Mengerjakan ulangan Ulangan kamu tidak boleh kerja kelompok Ulangan itu kamu kerjakan sendiri Kamu tidak boleh meminta jawaban sama teman Itu namanya tugas individu Apalagi Kalau dia di tugas kelompok bu Apa bedanya kelompok Kalau kelompok itu Yaitu kamu kerjakan secara bersama-sama dengan teman kamu Selesaikan secara bersama-sama dengan teman kamu Contohnya apa Berdiskusi Usahnya ibu bilang Oke sekarang kita berdiskusi Maka kamu akan berdiskusi Kamu berbicara sama teman kamu Menyelesaikan suatu tugas yang ibu berikan Itu kamu secara diskusi Itu juga termasuk contoh tugas kelompok Nah sikap yang harus kita terapkan pada saat kita mengumpulkan tugas Yaitu kita harus disiplin Pada saat kita mengumpulkan tugas kita harus disiplin Karena kalau kita disiplin Maka tugas-tugas kita itu semuanya akan terselesaikan dengan tepat waktu Oke anak-anak ibu Mengerti ya Anak-anak ibu Hewan peliharaan Kita mempunyai hewan peliharaan Apa itu hewan peliharaan? Hewan peliharaan yaitu Hewan yang sengaja dipelihara oleh manusia Untuk diambil hasilnya Hewan yang sengaja dipelihara oleh manusia Untuk diambil hasilnya Apa saja Contoh daripada hewan peliharaan itu Contoh daripada hewan peliharaan itu ada ayam Apalagi ada ikan Ikan hias Itu juga hewan peliharaan Apalagi ucing Apalagi anjing Dan banyak lagi Ya anak-anak ibu Nah ayam Kita pelihara Untuk apa? Untuk apa? Apanya yang kita ambil dari ayam itu Apa anak-anak ibu? Dagingnya Bagus Daging Telurnya Apalagi? Bulunya Untuk membuat kemoceng Itu ya anak-anak ibu Nah ikan hias Untuk apa kita pelihara ikan hias? Ada orang yang hobi Orang tuanya hobi pelihara ikan hias Untuk apa dipelihara ikan hias? Ya untuk memberi ketenangan bagi orang yang peliharanya Dia hobi Suka Itu ya Nah itulah Pada saat ini Kalau kita membeli ayam Atau seperti daging ayam Telur Kita membelinya dimana? Di pasar Nah kita membelinya itu semua ada di pasar Pasar Apa itu pasar? Pasar adalah Tempat bertemunya Tempat bertemunya Penjual Dan Pembeli Tempat bertemunya Penjual dan Pembeli Itu ya pasar ya Pasar adalah Tempat bertemunya Penjual dan Pembeli Pasar ada dua Anak ibu Kamu pernah gak ke pasar Odim? Pasar Odim Kamu pernah gak ke Mall SKA? Pernah Nah itu juga termasuk Mall SKA itu termasuk pasar ya Nah kalau pasar Odim itu Itu juga pasar Itu namanya pasar tradisional Ingat ya Pasar ada dua Dibagi dua Yaitu Pasar Tradisional Dan Pasar Modren Nah pasar tradisional Pasar tradisional itu Pasar yang barangnya Barang dagangannya Bisa ditawarkan Dan dibayar langsung Ke pedagang Nah kalau kita belajar Ke pasar Odim Nih Kita lihat barangnya Kita ambil Kita tawar Boleh sama pedagangnya Langsung kita kasih uangnya Ke pedagangnya Itu ciri-ciri Daripada pasar Tradisional Nah kalau pasar Modren Pasar Modren itu contohnya Mall 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 SKA Supermarket Minimarket Itu namanya Pasar Modren Kenapa dikatakan Modren Karena pasar dagangannya Kita ambil sendiri Baru kita bayar Ke kasir Ya Kita bayar ke kasir Bukan langsung Ke pedagangnya Tapi kita bayar ke kasir Nah itu namanya Pasar Modren Oke anak-anak ibu Nah dari situ Kita bisa tahu Kalau misalnya Kamu ke pasar Ah saya mau beli Makanan hewan Untuk peliharaan saya Hewan juga perlu makan Ya anak-anak ibu Contohnya Ayam Ayam yang kamu pelihara ini Juga perlu makan Apa makanan ayam itu Biji-bijian Seperti padi Seperti jagung Itu makanan ayam Apa makanan kucing Ada ikan Ada nasi Apa makanan Kalau kelinci Apa makarannya Ayo Siapa yang punya Peliharaan kelinci Pasti ada makanannya Apa contohnya Contohnya Yaitu Wortel Kampung Itu ya anak-anak ibu ya Nah Pada saat kamu Mempunyai Hewan peliharaan Pasti kamu suka Memberi nama Misalnya Hewan peliharaan saya Itu adalah Blackie Nah ingat ya anak-anak ibu ya Dalam hal penulisan nama Itu harus menggunakan Huruf kapital Tapi tidak berlaku Untuk hewan Ingat ya anak-anak ibu ya Kalau misalnya Penulisan huruf kapital Kita menyebutkan Nama orang Nama orang ya Bukan nama hewan Nama orang Pas kita menyebutkan Nama orang Kita menulis Itu menggunakan huruf kapital Misalnya Lani Anak Yang Raji Ya L-nya harus huruf besar Awal kalimat Juga huruf besar Misalnya Siapa Yang Datang 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 Ke rumah Siti Oke Siapa S-nya huruf besar Karena dia adalah Awal kalimat Ingat ya anak-anak ibu ya S-nya juga huruf besar Karena dia awal huruf Awal kalimat Ada lagi Siti Siti S-nya juga huruf besar Karena dia adalah Nama orang Itu ya anak-anak ibu ya Nah Anak-anak ibu Dalam membuat kalimat tanya Kita juga memerlukan Menggunakan Menggunakan huruf kapital Huruf kapital Ingat di awal kalimat Nama orang Itu selalu huruf besar Nama kota Juga selalu huruf besar Nah kata tanya itu Ada tujuh Anak-anak ibu Kata tanya ada tujuh Yaitu Ada kata tanya Apa Siapa Berapa Dimana Kapan Bagaimana Dan Mengapa Ada tujuh ya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Ada tujuh Kalimat tanya Apa Menanyakan Benda Siapa Menanyakan Orang Ini benda Ini orang Berapa Menanyakan Jumlah Atau harga Dimana Dimana Menanyakan Tempat Kapan 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 Menanyakan Waktu Bagaimana Menanyakan Cara Mengapa Menanyakan Alasan Oke Anak-anak ibu Itu dia Ibu rasa Kalian harus tahu Ini kata-kata Tanya Yang ada Disini Nah Anak-anak ibu Tanda pada lagu Ada dua Yaitu Tanda panjang Dan tanda pendek Ingat Tanda pada lagu Ada dua Yaitu Tanda panjang Dan tanda pendek Tanda panjang Itu diberi Tanda seperti ini Garis Ini namanya Tanda panjang Pada lagu Panjang Pada lagu Pada lagu Sedangkan Tanda seperti ini Titik Itu dikatakan Tanda pendek Tanda pendek Tanda pendek Pada lagu Di buku kita Ada lagu Yang berjudul Ayamku Lagu ayamku Ciptaan Ate Mahmud Lagu ayamku Lagu Ayamku Itu Berdirama Berdirama 2 per 4 Di buku kita Itu ada lagu Ayamku Itu berdirama 2 per 4 Nah sekarang Kita dengarkan lagu Ayamku Yang ada di buku kita Kau 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 Lihat lagu Ayamku Berdirama Di Hada Lihat lagu I Kau 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton